Tani gemilau betul melihat Mak Suden dan Mak Zaitun telah berbaik-baik semula. Ha, begitulah endaknya kita sama-sama sekampung. Bukankah begitu Mak Zaitun? Betul Cik Nurman. Kalau mak si perempuan dan mak si laki-laki bergaduh, itu tandanya nak... Nggak bisa. Betul lah ketawa itu. Minumlah, minum Cik. Eh, Zaitun, kenapa kau tak pelawa Bang Suden kau itu? Nah, gana-gana. Sekarang Suden dan Zaitun, pergilah main-main di bawah karena kita nak cakap rahasia. Sekarang kita balik pula tentang soal meminang. Bagaimana Mak Zaitun? Setuju tak? Saya setuju, Zaitun dikahwinkan dengan Samsudin. Berapa pula antaranya? Antaranya? Antaranya... Antaranya? Tak usah lah malu-malu, katakanlah berapa. Antaranya? Seribu serba satu. Saya setuju. Ngapa Mak sanggup seribu serba satu? Dan mana kita nak korik duit? Apa yang kau susahkan, Din? Berapa banyak adik-beradik kita orang kaya, Mak boleh meminjam. Soal uang kau jangan khawatir. Mak yang bertanggung jawab. Mak tau kau kawin dengan Jaitun itu saja. Betulkah Mak? Iya. Sebenarnya tahu yang Mak selalu sayang pada Sudin. Tetapi, walau bagaimanapun, kau mesti kerja kuat, Din. Mengumpulkan uang dari sekarang. Aku tak setuju lah kawin secara besar-besaran ini. Mengapa pula? Begini, Cik Adis. Kalau kita kawin, harus kita buat besar-besaran. Karena hari itulah kita menjadi raja sehari. Iya, memang betul kata Makku, Jis. Betul tuh, betul. Buat saya lah, Mak, Cik. Kawin secara besar-besaran ini semata-mata membazir. Akibatnya? Oi, Kici. Bunga tak ada, pokok tak ada. Saya semankor dalam. Kau ini merapik lah, Jis. Tak adalah pernah aku dengar orang kawin utang dengan babai. Ceraikan aku, ceraikan aku. Kau tak kuda jadi jantan, jantan tak malu. Kau, kau. Apa kau merapik yang bukan-bukan ini? Apa kurang aku kasih sama kau? Ya, memang kurang. Asa aku minta, kau marah. Asa aku minta, kau marah. Cubakah tengok orang sebelah itu? Nah, gelangnya. Aku semayang emas pun tak pernah kau belikan. Siapa yang bersalah dalam soal ini? Siapa yang bersalah? Ini semua mak bapak kau yang punya salah. Waktu aku kalin dulu dengan kau, Mak bapak kau minta uang sampai lima ribu. Aku tidak ada uang. Aku pinjam mengalih. Sekarang dah sampai ada tiga anak. Minta mengalih pun belum habis sahabat dia bayar. Kau tahu, bunga makin naik. Mak bapak kau yang salah. Kalau mak bapak aku minta lima ribu, kenapa mak bapak kau terima? Sebab kau berjanji. Kau nak hidup semata dengan aku. Itu sebab aku terima. Kalau aku tahu kau udah minta cerai begini. Aku tak ingin sama kau. Terima kasih. PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 1